Halo, fans teknik audio semua ya, semoga sehat semua ya, dimurahkan rejeki ya, dilindungi oleh Tuhan yang maaf basah ya, apalagi Jadi sekarang mendekati waktu-waktu, apa namanya, kata orang itu pemanasan global di daerah Nusantara terkait dengan bilpres dan segala macam cawe-cawe, hantah berantah ya Demokrasi entah dimana, ya itu itu, udah gak usah kita urus ya, kita urus sekarang bengkok-bengkok ya, kita akan follower ya, terhadap teknik-teknik Berbagai teknik otomotif, ya, teknik Apa namanya Berbagai sumber daya alam Teknik Apa namanya, waduh ini banyak hal ini ya, karena Saya itu, pasihnya itu bicara masalah teknik elektronika Jadi kalau soal teknik, apa, budidaya ikan, pertanian, nah itu saya, jujur ya, gagap saya Gagap, gaptek Kita merokok dulu ya Nah, kemarin kan sudah kita cinggung Istilah yang sesat itu seperti DCO Nah, kan kemarin sudah saya jelaskan Secara Secara Apa namanya Secara sederhana Nah, kali ini saya akan menjelaskan Bahkan Saya itu kan Gak tahu dari mana asal-usul istilah DCO Ya, tahu-tahu muncul itu Sekitar tahun 2010 Ya Nah Dilacak-lacak di wiki Di kamus teknik internasional semua gak ada Ketemu Ah, DCO Ya Nah, menurut jawaban Beberapa kroni-kroni Penggemar DCO katanya itu Tegangan DC yang nyelonong di output Ya kan Nah, mereka Katanya DCO itu Singkatan dari DC offset Nah, kan gampang aja kita bertanya Apanya yang di offset Kalau outputnya ada DC 45 pol Yang di offset itu apanya Ya kan Nah, saya tuh heran Ya Ya, hampir Ya, sekitar 20 tahun ya Malah banyak itu ya Aduh, puluhan bahkan Mungkin ratusan itu ya Video di Youtube Yang berasal dari kawasan negeri Wakanda Judulnya itu Bahaya DCO Antisipasi DCO Dan lain sebagainya Yang bagi saya itu gak ada sama sekali ilmiahnya Praktikalnya itu gak ada Yang menjelaskan Apa yang Subjek yang mereka katakan Itu untuk menjelaskan secara teknikal itu gak ada Ya Jadi Apanya yang di offset Kalau outputnya itu ada DC 45 Nah Itu satu-satunya jalan Itu kan diperbaiki Di service Nah, kalau perbaikan Atau service Repair Itu gak ada Sambungannya ke Masalah offset-off setan Setan memang Emang Ya Aneh ya kan Dan Saya tuh herannya itu Hampir 20 tahun ya Bahkan banyak Kalangan Hobi Yang notabene itu udah Setrata Jadi Entah setrata ekonomi Hukum Apa Terserah lah Itu mestinya kan Mereka Kita Dalam Menapak jenjang pendidikan Ya Semakin tinggi Semakin tinggi Itu kan ada Istilahnya itu Metoda belajar Ya Metoda belajar ya Yang Semakin tinggi Jenjangnya itu Akan semakin Kritis Ya Artinya apa Artinya materi-materi Yang dipelajari itu Ya harus Semakin dicermati Ya Keabsahannya Dan lain sebagainya Nah ini Bahkan ya Malang melintang aja Istilah DCO DCO Jadi Sampai Menakut-nakuti Setiap orang Yang merakit-rakit Amplifier Ya Jadi akhirnya Jadi akhirnya Pada jebol-jebol lah Ya Dalam satu minggu Mungkin Sampai Tiga kali Empat kali Membeli kit Yang sama Terbakar semua Ya Padahal saya sudah Lebih sepuluh tahun itu ya Memorning Ya Hati-hati terhadap Pasokan-pasokan KW Kantau Ya Pelajarilah cara yang benar Ya Jangan jor-joran Itu seperti Transistor Bongsor Itu ya Yang Merek Sanken Ya Itu asalnya Kan dari Jepang Itu Itu pertama kali Di Produksi itu Sekitar Tahun Sembilan Tiga Kalau saya Nggak salah Ya Kalau saya Nggak salah Sembilan Tiga Sembilan Dua Ya Nah Itu Seri pertamanya Itu kan Badannya itu Bongsor Ya Saya ketemu Banyak itu Kadang ampli rakitan Di antar orang Dulu ke saya Saya Copot semua Ya Saya copot semua Saya ganti Dengan Toshiba Ya Atau Transistor Lain Ya Pokoknya Saya copot Aja yang Bongsor Bongsor Itu Kenapa Karena Saya Lihat Di Datasit Ada Sesuatu Yang Ganjil Apabila Digunakan Sebagai Penguat Audio Grafiknya Itu loh Di Datasit Mengenai Arus Basis Kaitannya Dengan Arus Kolektor Pada Setiap Saat Interval Kondisi Tertentu Jadi Jadi Ada Ada Suatu Keganjilan Ya Yang Bagi Saya Nah Saya Kan Sudah Intens Mendalami Teknik Elektronika Khususnya Audio Khususnya audio Sejak Tahun 81 Saya Sudah Bikin Skema Sendiri Saya Sudah Bergaul Erat Ya Yang Namanya Gelombang Di Layar Osiloskop Itu Sudah Seperti Aliran Darah Bagi Saya Ya Jadi Bulan Demi Bulan Transistor Bongsor Itu Yang Namanya Sunken Itu Semakin Banyak Ada Pada Saya Copotan Sampai Kemudian Saya Berantakan Rumah Tangga Saya Luntang Lantung 5 tahun Kemudian Tahun 2012 Saya Bangkit Lagi Nah Kemudian Ruko Saya Dijarah Orang Lagi Tahun 2012 Itu Ya Baru Mulai Bangkit Malah Kemudian Semua Aset Saya Hilang Semua Tool Kerja Tool Ukur Alat Ukur Merk Branded Semua Arah Eropa Amerika Leader Apa Semua Hilang Semua Ya Termasuk Si Bongsor Tadi Jumlahnya Itu Lebih 100 Ya Yang Copotan Copotan Jadi Kenapa Karena Saya Paham Saya Yang Saya Bikin Bikin Kan Dulu Waktu Cari Biaya Reset Yang Saya Bikin Bikin Amplifier Untuk Menyaingi Branded Branded Ya Seperti PV Amerika Itu CS 800 Ya Mulai Dari PA Itu CS 800 Apa Semua Jadi Saya Cari Duit Di Situ Bagaimana Supaya Konsumen Puas Nah Saya 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 Kedatangan Berbagai Rakitan Dari Medan Itu Ada Merek Perdana Itu Ya Jadi Rakitan Ampli Lokal Waktu Itu Di Indonesia Itu Hanya Ada Satu Dua Dengan Di Dari Daerah Jakarta Ada Satu Universal Yang Kalau Dari Medan Itu Universal Kalau Saya Nggak Salah Merek Jadi Kadang-kadang Saya Betulin Penasaran Saya Betulin Jadi Disitu Ada Yang Pakai CT 56 Ya Itu Biasanya VAC 56 Langsung Meletus Ya Bongsor Itu Karena Seri Awalnya Itu Kan Rendah Itu Tembus Tapi Kalau Dikasih CT 47 Boleh VAC 47 Berarti Itu Sekitar 57 Volt VDC Boleh Ya Untuk Seri Sunken Yang Kecil Saya Perhatikan Di osiloskop Itu Tendangannya Itu Kurang 20% Jadi Saya Kait-kaitkan Dengan Datasip Akhirnya Saya Paham Dengan Ya Saya Sudah Terbiasakan Membuat Buat Skema Dengan Perhitungan Sendiri Nah Kemudian Tahun 2000 Menjelang 2010 Itu Kan Saya Mulai Masuk Facebook Apa Media Sosial Setelah Jaman Blackberry Kemudian Ada Lahir Aplikasi Facebook Saya Mulai Masuk Dengan Akun Yang Udah Di Arsip Oleh Facebook Karena Lama Tempori Waktu Saya Luntang Lantung Enggak Saya Urus Saya Masuk Dengan Akun Itu Saya Bikin Grup Grup Itu Banyak Follower Saya Daerah Solo Daerah Jawa Timur Itu Semua Nanya Eh Teknisnya Bagaimana Solusi Gimana Tapi Akhirnya Mereka Semua Saya Blokir Orang Orang Itu Kenapa Karena Di depan Mereka Manis Manis Bertanya Ini Dan Itu Tapi Di Kongko Kongkonya Di Jemaahnya Mereka Gerombolan Mereka Saya Dijelek Jelekan Ya Anda Semua Kan Sama Tahu Sama Karakter Saya Kalau Menulis Atau Bicara Saya Orangnya Sepontan A Yang Benar Itu Benar Saya Enggak Kelama Kleme Atau Pelangga Plongo Ya Kalau Saya Pelangga Plongo Saya Enggak Bisa Berhasil Mendapatkan Tiga Teknik Prinsipal Sendiri Ya Nah Enggak Mungkin Jadi Ini Apanya Yang Di Offset Kalau Outputnya Ada DC Misalnya 5 Pol Ada 15 Pol Nah Kan Gak Ada Yang Ada Kaitannya Offset Offset Kan Gak Ada Kan Satu-satunya Jalan Ampli Tersebut Harus Diperbaiki Kan Begitu Nah Sekarang Dimana Letak DCO Ini Nah Mestinya Kan Semua Orang Itu Kan Mikir DCO Itu Apa Sebetulnya Kok Menakutkan Oh Dibilang Dia DC Offset DC Offset Kalau Yang Pakai Offset Offset Itu Istilah Tekniknya Offset Nul Itu Di Dunia Dari Jaman Dunia Berkembang Sampai Sekarang Offset Nul Itu Kategorinya Tidak Ada Yang Melebihi 0,5 Volt Itu Adalah Gelinciran Di Bagian Output Akibat Ada Selisih Di Bagian Input Namanya DC Input Itu Berselisih Makanya Itu Asal-muasalnya Offset Nul Itu Gelinciran Di Output Itu Itu Berasal Sebetulnya Dari Input Offset Jadi Input Differential Dari Amplifier Itu Diupayakan Agar Dia Itu Sekecil Mungkin Mendekati Nol Ya Ya Karena Apa Karena Perselisian Dari Aparat Aparat Ini Ya Di Dalamnya Kan Ada Jiwa Itu H F E Namanya Jiwanya Itu Ya Nah Kalau Mereka Berlainan Itu Akan Akan Mengakibatkan Ada Selisih Sedikit Di Bagian Output Ini Itu Namanya Gelinciran DC Nah Itulah Yang Di Offset Nulkan Prosesnya Ya Tidak Ada Yang Melebihi Dari 0,5 Pol Itu Tidak Ada Nah Kalau Ada Cerita Itu Selonongan DC Sampai 5 Pol 15 Pol DCO Diukur Nah Jangan Pakai Istilah DCO Ya Jangan Ikut Ikutan Sebut Ini Ampli Rusak Kan Begitu Nah Sekarang Saya Kan Tidak Tau Ketika Itu Masa Itu Embah Elektronik Di Indonesia Itu Dapatnya Ini Ya Kan Kemudian Berlanjut Mereka Itu Memberi VR Ya Nah Di Bagian Kondisi Emitter Dari Diferensial Di depan Mereka Memberikan VR Ya Katanya Agar Disini Nolnya Kecil Ya 0,00 Sekian Oke Nah pada Video yang Lalu kan Sudah Saya Jelaskan Ya Ya itu Semua Akan Kembali Ya Yang Tadinya Disini Ada DC Terukur Gelincirannya Itu Sekitar 0,2 Ya 0,1 Ya Nah Di Nol kan Dengan PR Itu Akan Muncul Lagi Ketika Ampli Ini Bekerja Karena Itu Hanya Sebatas Ketika Kondisi Statis Ya Ketika Dia Bekerja Statisnya Itu Akan Hidup Sesuai Dengan HFE Kembali Ya Nanti Saya Bikin Konten Khusus Ya Apa Kiatnya Untuk Membuat Bukan Pakai VR VR Ini Nggak Ada Ini Mandai 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 Jadi Saya Nggak Tahu Mereka Dapat Ini Dari Mana Tapi Dengan Akal Sehat Dengan Akal Sehat Saya Temukan Jawabannya Dari Mana Mereka Ini Ya Dapat VR Itu Ya Nah Jadi Semuanya Mereka Itu Tidak Mengerti Dengan Elektronika Dengan Apa Kejadian Arus Ya Pada Komponen Aktif Bagaimana Ya Jadi Itulah Kelemahan Ya Bangsa Kita Itu Makanya Nggak Maju Maju Ya Itu Vietnam Sama India Itu Sudah Melesat Jauh Sekarang Ya Jadi Jangan Ikut Ikutan Para Para Kantaul Ya Itu Carilah Ini Apa Namanya Sumber-sumber Yang Bagus Ya Nah Sekarang Ini Saya Coba Ya Ini Isi perut Dari ICLM 741 Disediakan Pin Offset 0 Ya Saya Yakin Para Mbah-mbah Itu Yang Merumuskan DCO Itu Ya Mereka Dapat Ide Dari Sini Ya Oke Saya Acungi Jempol Ya Artinya Mereka Rajin Menyimak Isi perut ICIC Ya Jadi Saya Beri Apresiasi Begitu Ya Namun Namun Apresiasi Saya Itu Menjadi Jempol Terbalik Ya Manakala Anak Cucunya Itu Melanjutkan Ya Menakut Nakuti Siswa-siswa Yang belajar Membuat Ampli Itu Ya DCO Bahaya Begini Dan Begitu Ya Jadi Seakan-akan DCO Itu Adalah Nomor Satu Padahal Saya Sudah Lebih Sepuluh Tahun Di Medsos Itu Mengasih Tahu Member Saya Semua Grup Saya Itu Kan Hanya Diminati Oleh Ribuan Orang Ditonton Ribuan Orang Tapi Jutaan Orang Yang lainnya Kan Tidak Menonton Karena Apa Karena Grup-grup Saya Itu Tidak Disukai Tidak Dilaik Karena Bahasa Saya Yang Seakan-akan Sombong Katanya Ya Karena Tidak Dilaik Jadinya Tidak Nyampe Kepada Siswa-siswa Yang Benar-benar Ingin Tulus Memperdalam Apa Teknik Audio Itu Yang Benar Tidak Sampai Ke Mereka Akhirnya Yang Disodori Oleh Internet Adalah Info-info Yang Salah Internet Itu Kan Bisa Dibayar Info Yang Salah Itu Bisa Maju Kedepan Indeks Bisa Jadi Di Atas Info Yang Salah Kalau Dia Dibayar Karena Internet Itu Kan Jasa Jadi Dibayar Tukang-tukangnya Itu Serpernya Itu Dibayar Nah Itu Kita Semua Sudah Sama Tahu Nah Itulah Yang Makanya Saya Selalu Ngomong Hati-hati Jadi Acungan Jempol Saya Itu Menjadi Kebawah Kenapa Mereka Dapat Ide Disini Itu Bagus Tapi Mereka Tidak Memagarinya Bahwa DC Offset Itu Ya Hanya Terukur Sampai 0,5 Itu pun Langkah Sekali Paling Banter Itu 0,25 Ya Yang Gelincirannya Terlalu Besar Itu 0,25 Mereka Itu Harus Boleh Pake Istilah Asing Itu Di Indonesiakan Silahkan Tapi Harus Merunut Tekniknya Itu Secara Benar Nah Sekarang Begini Itu Kan Ada Ini Ya Seperti Tadi Nah Disini Kan Diberi Oleh Mereka Itu VR Karena Mengacu Kepada Ini Di Dalam Perutnya LM 741 Ya Nah Ini Saya Kasih Tahu Ya Arab Di Off M Itu Terdapat Namanya Offset 0 Kenapa Karena Bagian Differential Itu Akan Berbeda Ya Nah Ada Beberapa Tipe Seperti LM 741 Yang Ragam Input Differential Itu Seperti Ini Dan Mereka Menerapkan Offset 0 Ya Tapi Tidak Semuanya Seperti TL Ya Nah Itu Tidak Ada Offset 0 Karena Berbeda Di Bagian Input Ya Bahannya Juga Berbeda Dia Bukan BJT Johnson Ya Nah Kemudian Sistemnya Juga Berbeda Ya Nah Sekarang Perhatikan Ini LM 741 Ya Disini Ini kan Bagian Finalnya Ya Ini TR Final Ini Satu lagi TR Final Perhatikan Ya Nah Ini Buffer Buffer Ya Nah Ini Buffer Juga Ya Nah Perhatikan Ini Ini Kolektornya Ada Dua Kakinya Dari Dalam Ya Nah Ini Ada Ini ya Transistor Transistor Spesial Yang Umumnya Terdapat Di Dalam Kemasan Kemasan Dengan 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 Sinyal Satu Rombongan Ini Menurut Ayunan Ini Ya Nah Yang Didorong Nantinya Dia ini Akan Didorong Oleh Ini Nah Ini Ini garis kuning Dari 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 sinyal input Menggerakkan Ini Ya Kolektornya Ini Nah Dari Sini Terus Ini Garis kuning Terus Kesini Ya Nah Dia Disini Ada Katakan Ladar Lington Ya Emitter Follower Ya Sekalian Juga Dia ini Sebetulnya Memberikan Kestabilan Kepada Dripper Nah Ini Dripper Ya Nah Dripper Inilah Yang Nanti Akan Mengayun Kolektornya Naik Dan Turun Ya Naik Dan Turun Yang Akan Menggerakkan Buffernya Ya Akhirnya TR outputnya Bergerak Ya Ini Panah Yang Warna Kuning Itu Gerakan Sinyal Ya Nah Sekarang Perhatikan Lagi Ini Ya Jadi Setelan Daripada TR Final Ini Bayesnya Tidak Merangkap Di jalur Yang Sama Dari Mana Dari Sini Nah Yang Ijau Ini Ini Kan Adalah Stabilisasi Mulai Dari Depan Ada Stabilisasi Ya Nah Kesini Perginya Ya Nah Kesini Nah Nah Dari Sini Dari Sini Apa Gambar Saya Ini Kurang Enggak Ya Dari Dari Sini Enggak Enggak Kurang Ya Dari Sini Memang Memang Ini Ini Kan Dia Tertutup Disini Ya kan Artinya Tapi Bertolak Belakang Jadi Katakanlah Ini Ada Dua Ini Sebetulnya Maksudnya Ini Kan Basisnya Menumpang Dari Kolektor Yang Didapat Dari Api Dari Atas Sini Ya Kita Anggap Sekarang Ini Balikan Hadapannya Kesini Ya Kan Sama Aja Jadinya Kan Sama Aja Kan Nah Ini Ini Pada Dasarnya Ini Merupakan Suatu Kerja Balance Ya Kerja Balance Yang Satu Berlebih Sebanyak Itu Pula Yang Satunya Akan Berkurang Ya Nah Sekarang Perhatikan Nah Inilah Yang Dari Sini Ya Nah Ini Ada Lagi Samanya Pembandingnya Basis Nah Dari Sinilah Ya Arus Setelan Itu Ya Yang Untuk TR Final Dari Cabang Kollektor Yang Satu Lagi Ya Nah Jadi Kalau Dalam LM 741 Ini Atau Seri Berapa Itu Ya LF Kalau Enggak Salah LF Berapa Ada Juga Dia Pakai Offset 0 Ya Nah Itu Sama Konfigurasi Depannya Seperti Ini Jadi Terjadi Gelinciran Di Luar Ya Oleh Sebab Itu Mereka Menyediakan Ini Ya Nantinya Diberi PR Di Luar Ya Untuk Menyetel Gelinciran Yang Sedikit Itu Tadi Namun Yang Pasti Yang Diset Itu Nantinya Kan Disini Bukan Disini Bukan Yang Diset Itu Nantinya Disini Ya Ini Rumit Sebetulnya Ya Namun Kurang Lebih Demikian Lah Kejadian Itu Jadi PR Disini Tidak Sama Dengan Seperti Skema Skema Ampli Nah Ini Skema Ampli Ya Oh Bukan Yang Pertama Tadi Kertasnya Yang Ini Nah Ini Kan Ini Skema Ampli Ya Nah Itu Untuk Setting Biasnya Dari Depan Itu Kan Jalurnya Yang Dipakai Itu Juga Nanti Yang Untuk Mendorong Sinyal Ya Kan Nah Ini Kalau Double Differential Itu Dorongannya Kan Dua Di Bawah Ada Di Atas Ada Nah Ini Transistor Driver Ya Ini Yang Akan Naik Turun Ya Jadi Disini Untuk Settingan Bias Terpinal Disini Juga Nantinya Drive Daripada Sinyal Sinyal Audio Nah Jadi Berbeda Ya Artinya Gak Sama Lagi Apanya Itu Kan Kemarin Sudah Saya Kasih Tahu Ya Bahwa Gelinciran Di Luar Ini Ditentukan Akibat Perselisihan HFE Ini Ya Nah Untuk LM 741 Ini Ya Terjadi Gelinciran Tetap Ya Karena Differentialnya Yang Ini Ya Nah Differentialnya Ini Berbeda Karakternya Ya Terjadi Kelinciran Namun Makanya Disini Bisa Ditambah Ini Ya Sistemnya Berbeda Gak sama Dengan Ampli Kebanyakan Anda Anda Perhatikan Sendiri Ya Kan Nah Jadi Ini Bukan Tanpa Maksud Transistor Yang Kolektornya Itu Ada Dua Aliran Dari Dalam Dari Dari Jungsen Jadi Yang Satu Ya Itu Boleh Dibilang Nanti Mendapat Kestabilannya Itu Dari Sini Ya Sementara Dari Sini Itu Adalah Dari Sini Ya Nah Keadaan Yang Dari Sini Keadaan Dari Sini Ditentukan Dari Sini Nah Kira-kira Bisa Dipahami Kan Perbedaannya Dengan Rangkaian Ampli Biasa Nah Jadi Sah-sah Aja Artinya Ini Kalau Dibicarakan Lebih Detil Akan Ketemu Ya Nah Ini Kan Saya Menggambarkan Secara Gamblang Bahwa Kaum DCO Mendapatkan Inspirasi Dari Sini Dari Isi Perut Op M Ya Yang Padahal Ya Itu Teknisnya Di dalam Perut 741 Ini Berbeda Ya Nah Jadi Karena Yang Satu Aliran Untuk Bias Finalnya Itu Yang Terjadi Gelincir Itu Tersendiri Harusnya Sementara Ampli Biasa Itu Kan Dari Situ Juga Bias Untuk Final Dari Situ Drive Sinyal Dari Situ Ya Nah Jadi Seperti 741 Ketika Sinyal Bergerak Itu Nantinya Gelincirannya Tidak Timbul Lagi Nah Ini Yang Harus Dipahami Ya Karena Apa Karena Settingan Untuk Outputnya Itu Ditentukan Oleh Aparat Yang Berbeda Dengan Aparat Yang Mengelola Sinyal Nah Kira-kira Paham Kan Bahasanya Nah Jadi Ini Sebetulnya Ini Saya Susah Memberikan Gambaran Gambaran Begini Ya Karena Mungkin Saya Sudah Berjalan Terlalu Jauh Ya Artinya Untuk Balik Ke Belakang Untuk Menerangkan Isi Perut Isi Perut Berbagai Bahan Ini Termasuk Bahan Jadul Ini Nah Itu Jadi Saya Itu Ada Ada Apa Namanya Ada Lemot Nyalah Begitu Ya Kan Jadi Yang Penting Kira-kira Demikian Perbedaannya Itu Jadi Artinya Amplifier Begini Kalau Meniru Pengkondisian Seperti 741 Ya Itu Sudah Jelas Itu Nggak ada Dalilnya Gitu Nggak ada Dalil Nah Kira-kira Begitulah Ya Ini Pamungkas Untuk Ya Saya Anggap Ini Sebagai Kedunguan Kedunguan Yang Dipelihara Jangan Marah Kalau Saya Bilang Dungu Kita Kalau Mau Belajar Mau Menelaah Dan Kemudian Kita Mengakui Kebenaran Itu Kedunguan Itu Hilang Ya Tapi Kalau Malah Memelihara Tanpa Kita Mau Untuk Menganalisa Yang Seperti Ini Ini kan Analisa Namanya Ya Kan Ini kan Nyata Ini Berbeda Dengan Tampilan Amplifier Biasa Jadi Tidak Bisa Semena Mena Kita Meniru Apalagi Kemudian Kita Mempublikasi Ya Sehingga Banyak Orang Jadi Terpengaruh Coba Lihat Faktanya Sampai Sekarang Di Negeri Kita Ini Masih Sibuk Soal Air Kapur Ya TR Yang Panas TR Yang Jebol Mestinya Bangsa Saya Ini Sudah Ngomong Soal Dinamika Sinyal Ya Bagaimana Bagaimana Sinyal Audio Yang Dimasukkan Dari Input Ya Dengan Nilai Kapasitor Sekian Jenis Kapasitor Sekian Nanti Menghasilkan Dinamika Yang Bagus Ya Ya Nah Kita Sudah Bicara Masalah Kualitas Agar Kita Bisa Sejajar Dengan Negara-negara Yang Sudah Maju Ya Jangan Puter-puter Dari Tahun 75 Puter-puter Soal Air Kapur Air Kapur PCB PCB Oke Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Ya Inilah Nanti Pada Video Berikut Kita Akan Bahaskan Bagaimana Untuk Gelinciran Output Itu Ya Walaupun Stasioner Statis Walaupun Ada Sinyal Ya Dia Akan Tetap Nah Jadi Satu-satunya Cara Ya Kalau Dia Differential Maupun Double Differential Itu Ada Caranya Ya Ada Cara Mahal Ada Cara Murah Nanti Kita Bahas Di Video Berikut Oke Ya Sini